Seorang warganet di Facebook mengungkapkan kekhawatirannya setelah bergabung dengan aplikasi grafis AI, di mana ia telah memberikan data pribadi seperti KTP dan foto wajah asli kepada platform tersebut yang diduga kini skam. Ia menjelaskan bahwa data pribadi yang telah diberikan saat menjadi member grafis AI, termasuk nomor KTP. Kalau sudah VIP 3 ke atas pakai KTP, gak tergiur gaji per minggu dikasih jutaan bahkan hadiah seperti motor, ungkap warganet tersebut. Ia juga menambahkan bahwa untuk anggota VIP 3 ke atas, mereka diminta mengirimkan foto wajah asli dan alamat lengkap, yang menjadi kekhawatirannya saat ini, di samping viralnya aplikasi grafis AI. Simak 5 bahaya kebocoran data pribadi seperti KTP dan cara mengatasinya berikut ini. Lima bahaya kebocoran data pribadi, dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah lima bahaya kebocoran data pribadi yang harus diwaspadai. Satu, pembobolan rekening, salah satu target utama dari kebocoran data adalah uang, yang seringkali terwujud dalam bentuk rekening ban. Dua, penyamaran untuk kejahatan, data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk membuat identitas palsu, yang kemudian digunakan dalam tindakan kriminal, seperti terorisme. Akibatnya, korban dan keluarganya dapat dituduh sebagai teroris, sementara pelaku aslinya bebas. Tiga, pencatutan nama untuk pinjaman online, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan data yang bocor untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Mereka menggunakan data KTP yang dicuri untuk menarik uang dari aplikasi yang memiliki sistem pemeriksaan yang kurang ketat, kasus ini pernah terjadi, di mana seseorang menerima transfer dari rekening yang tidak dikenal, diikuti oleh kontak dari pelaku yang mengaku salah transfer. Empat, target politik, data yang bocor dapat digunakan untuk rekayasa sosial. Ini termasuk pemetaan dukungan politik berdasarkan demografi, hobi, dan lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi politik. Lima, penyalahgunaan bantuan sosial. NIK dan KTP digunakan untuk mendata penerima bantuan sosial, seperti subsidi LPG 3 kg. Oknum dapat menyalahgunakan ini dengan meminjam KTP orang lain untuk mendapatkan bantuan secara tidak sah. Cara mengecek KTP disalahgunakan untuk pinjol Satu, pengecekan melalui selik OJK, Anda dapat memeriksa apakah KTP Anda digunakan untuk pinjaman online, pinjol, dengan mudah secara online. Siapkan dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP. Akses situs https.2.idemku.ojk.go.id atau unduh aplikasi idemku OJK. Dua, pengecekan offline. Jika lebih suka cara offline, Anda bisa datang langsung ke kantor OJK terdekat untuk memeriksa apakah KTP Anda telah disalahgunakan. Cek NIK dicatut parpol atau tidak. Untuk mengecek apakah NIK Anda dicatut sebagai anggota partai politik, kunjumi situs resmi https.2.double.kpu.go.id. Di sini, Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyediakan fitur untuk melakukan pengecekan. Jika nama Anda ternyata dicatut, Anda bisa melaporkannya melalui https.2.double.helpdesk.kpu.go.id. 5 Cara Melaporkan Pencurian Data Pribadi, dilansir dari laman AFPI or ID. Berikut adalah 5 cara melaporkan pencurian data pribadi yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika mengalami hal tersebut. 1. Hubungi Call Center. Laporkan ke Bank Penerbit Rekening jika data perbankan dicuri. Telepon Call Center dan kunjungi kantor cabang untuk pengecekan lebih lanjut. 2. Lapor ke e-commerce dompet digital. Segera hubungi perusahaan jika saldo hilang. Isi formulir yang dikirim melalui email untuk pemulihan akun dan dana. 3. Lapor ke polisi. Jika uang di rekening hilang atau ada transaksi tidak dikenal, laporkan ke polisi agar diusut sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menjadi dasar penanganan kejahatan siber. 4. Lapor ke OJK dan AFPI, laporkan pinjol ilegal atau penyebaran data ke OJK. Telepon 157 atau konsumen at ojk.go.id dan AFPI www.afpi.org.id klik di kolom pengaduan. Gunakan kolom surat pembaca di media masa untuk melaporkan penipuan.